staff pelaksana kan dia tidak ada kewenangan untuk merubah gitu kan ya Pak community mengatakan bahwa ini tidak layak ini tidak masuk akal, ini masuk akal dan lain sebagainya Pak ya betul karena itu semua adalah alat ukur kan alat ukur kinerja kita penghargaan apakah pinjangan daerah TPP dan sebagainya alat ukur ini dari dasar dia tidak serta-merta akan sama setiap bulan mengumpamanya makanya waktu itu kan ada laporan bulanan dan laporan bulan ini akan terlihat hasilnya kembali kepada tadi TPP dan sebagainya kita ini dengan makalah kehadiran laporan kinerja setiap bulan dan sebagainya nanti kaitan dengan masalah itu oleh karena itu setelah kita selir dengan perkaraan yang baik kita polisi polisi polisikan kalau sudah oke lanjut itulah jadi alat ukur kebenaran kita di masing-masing jabatan yang ada di kita kalau seandainya ini tidak muncul ini berapa jadi kalau di luar di luar daripada permasalahan eksternal yang yang ada di dalam kegiatan itu kan Pak ketika di akhir tahun kita silpa besar bisa dikatakan bahwa kita bukan perencana yang baik di dalam kegiatan ya Pak iya betul hebat putih nih hebat putih nih udah bunyi kan Pak udah segitu aja bapak sehat Pak Alhamdulillah sehat Pak saya kira selanjutnya terkait secara pertama kali di tahap di sini sudah ada beritanya semua baca dengan jadi di bawahnya sebelum memahami di dalam dulu Anda harus memahami lebih dahulu pembahasan berkaitan SKNI pembahasan berkaitan SKNI bisa pelajari melalui video video yang sudah disiapkan di misalnya berkenalan dengan SKNI SKNI maka nanti menunjuk video nanti kalau waktu mungkin nah ketika Master klik untuk kenalan dengan SKNI maka menunjuk video terkait dengan klik kenalan dengan SKNI Master harus sampai hingga habis ya hingga selesai videonya maka tonton nah jika kalau Master SKNI ketidak tombol selesai maka nanti ini kolom di sini tidak akan terjatang pastikan tombol selesai dan sampai kolom dipotek rekaman akhir ini sudah terjatang bilik dan sudah sudah dikeren kalau sudah dikeren saja sudah dikeren selesai mungkin disini ada misalnya terbatas kolom bilik ini ada misalnya terpasas tidak bisa terus sampai selesai Pak Cepi izin istirahat sebentar Pak itu mic yang Bapak masih dimatikan Pak memang belum istirahat kalau dari tadi di depan sini izin minum sebentar Pak minum atau minum aja sih bawa di meja ya terima kasih minumnya terima kasih Bapak di LMS modulnya enggak ada ya Pak? Belum, nanti aja Sekarang Jangan sekarang Nanti aja Nanti aja sih Bu Oke kita mulai lagi aja deh Yang ada sajalah Pak Asep Pak Asep kita bisa mulai Pak Yudi Silahkan sampai jalan boleh Di mobil boleh lah Terima kasih Pak Ya jadi gini Ini terkaitan dengan apa yang disampaikan Alfa Rubal sebetulnya Ya Jadi kalau Kalau kita sudah Cara Dari berbagai rangkaian yang tadi sudah bicarakan Ini milik pendanggaran ini juga Harus Menentukan sasaran kinerja Kalau menentukan sasaran kinerja Itu Sesuai dengan Baik kita lanjut Setelah kita menentukan Sasaran kinerja Yang dimuat Di dalam tor Ya Yang dimuat dalam tor Pasti kita mencerahkan Rencana anggarannya Dari rencana anggaran ini Kita mengkomunikasikan Ada dimungkinkan Masing-masing dinas OPD Ya Ada rencana kerja Terkaitan dengan Skala prioritas Baru kita bicara Anggaran Tadi kita bicara Apa yang kita dengar Dari Ibu-Iwi Dan sebagainya Bahwa Ini anggarannya dulu Atau Pendapatan dulu Ya harus sama-sama Karena memang Dalam Rancana anggaran ini juga Baik di BAPEDA Maupun Dinas Di OPD Itu akan terlihat Angkanya Dari tahun ke tahun Karena lima tahun Sejak awal RPJMD Sampai berakhir ini Sudah akan muncul Rencana kerja ini Yang termasuk Rencana anggaran Yang Dimuat di dalam Rencana kegiatan kita Untuk per lima tahun Dari sinilah Bapak Ibu semua Sebetulnya Bila kita Konsisten Dengan melaksanakan Rencana anggaran Sesuai dengan Yang sudah ditetapkan sebelumnya Sebagaimana Dari hasil Komunikasi Dengan berbagai pihak Ditetapkanlah Sekala prioritas Atau program kerja Lima tahun Nah Dari situlah Baru kita rinci Kegiatan Sesuai dengan Besaran yang muncul Di dalam Berbagai kegiatan Yang ada di Masing-masing OPD Setelah kita rinci Berbagai hal Jangan langsung Kita pasti ini Besarannya Tidak bisa Menyatakan Ini ada kepastian Karena tadi Sudah menyatakan Bahwa Mungkin saja Dalam perjalanan Setahun dua tahun Pertama Dalam perjalanan Ada yang tertinggal Ada yang Diamanatkan Oleh Karena Sudah diamanatkan Oleh aturan Dimungkinkan Dalam perjalanan Ini rencana Yang sudah terperinci Bisa juga besar Bisa kecil Akibat apa Akibat Koridasi anggaran kita Dalam koridasi Anggaran ini juga Tidak hanya Internal kita Dalam pemerintah Di aparatur Tapi kalau sudah masuk Tadi Keterkaitan dengan Legislatif Ini bisa saja Bisa menurun Bisa Membesar Anggarannya Nah Setelah itu selesai Baru Anggaran ini Ditetapkan Dan sudah Diverifikasi Oleh Ibu Ibu Rehan Oleh tim-tim Verifikator Para Verifikator Ini Melakukan Menghitung ulang Melihat lagi Sesuai dengan Sesaraan kinerja Enggak Nah Kembali ke atas Apabila Sesuai dengan Sesaraan kinerja Ditetapkanlah APBD APBD selesai Alat kinerja Inilah yang Jadinya Sebagai kinerja Kita Sebagai aparatur Sukil Itu dilaksanakan Hanya Untuk 6 bulan Mungkin Saja Untuk Sekian Bulan Tergantung Waktunya Tetapi Alat kukuh ini Tidak hanya Satu pekerjaan Hanya Bukan Hanya Satu kegiatan Tetapi Berbagai Kegiatan Disinilah Bapak Ibu Semua Penghargaan Pemerintah Terhadap Kinerja Kita Ini Dilihat Alat kukuh Akhirnya Muncul TPP Mungkin Incentive Mungkin Juga Tunjangan Daerah Tukin Dan Sebagai Kita lanjut Saya tidak akan Berlama-lama Nah Bapak Sekalian Bapak Presiden Pernah Menyampaikan Launching Terkaitan Dengan Core Value Dan Employer Branding Di dalam Undang-Undang ASN Undang-Undang Nomor 5 Tahun 7 Berapa Tahun 9 2004 Terkaitan dengan Masalah Corvino ini Corvino Susah Ngomongnya Nih Karena Ini adalah Satu alat Untuk Mendorong Aktivitas Kita Mendorong Inovasi Mendorong Kinerja Di antara Kita Karena Masing-masing Daerah Kota Korpaten Provinsi Dan sebagainya Corvino Ini juga Ini juga Akan menjadi Masalah Bila tidak Sama Oleh karena Itu Bapak Presiden Launching Ini Untuk Supaya Ada Kesamaan Persepsi Dalam Memberikan Pelayanan Pada masyarakat Oleh karena Itu Employer Branding Branding Yang ini Bangga Melayani Bangsa Brandingnya Adalah Kita harus Berpikir Luas Berpikir Luas Kaitan Dengan Branding Ini Bangga Melayani Bangsa Dengan Kita Bangga Melayani Bangsa Terkait Dengan Kor Yang Dimunculkan Oleh Bapak Presiden Harapannya Harapannya Termasuk Menpan Mendukung Bukan Mendukung Memang Mensosialisasikan Seluruh Keterkaitan Dengan Kor Ini Kor Ini Bapak Ibu Sekalian Dalam Menterapkan Kehidupan Kesaharian Sebagai Aparatus Pilih Negara Dimana Brandingnya Adalah Bangga Melayani Bangsa Ini Harus Diurai Setara Rinci Dimana Kor Yang Ini Oleh Bapak Presiden Tentang Berakhlak Kalau Keterkaitan Berakhlak Maaf Ini Saya Ketik Kemarin Saya Kena Kena Struk Jadi Suara Saya Enggak Bagus Enggak Lancan Struk Saya Kemarin Alhamdulillah Sekarang Sudah Agak Mendingan Kor Ini Harus Diterapkan Keseharian Kor Ini Harus Dilaksanakan Sesuai Dengan Aturan Kor Ini Juga Mampu Mendukung Kinerja Kita Kenapa Bila Kita Urai Satu Persatu Dari Kor Ini Ada Tujuh Kor Yang Harus Dilaksanakan Yang Kalau Kita Singkat Berakhlak Berakhlak Jadi Kalau Kita Seorang Muslim Yang Dikatakan Berakhlak Itu Hebat Karena Menurut Pak Asep Ada Satu Hadis Mengatakan Bahwa Tidak Ada Artinya Ilmu Kalau Apa 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 Pak Asep Tidak Ada Artinya Ilmu Kalau Apa Tidak Berakhlak Maksudnya Gitu Betul ya Betul Nilai Berakhlak Sangat Tinggi Ini Pak Persir Bagus Sekali Hebat Sekali Memunculkannya Jadi Bila Kita Hanya Mengatakan Ilmu Saya Hebat Dan Sebagainya Tapi Tidak Berakhlak Sama Sama Karena Itu Sejalan Apa Yang Sudah Kita Berikan Kepada Kita Sebagai Umat Muslim Khusususnya Akhlak Itu Adalah Sesuatu Yang Paling Menonjol Yang Paling Hebat Nah Dengan Berakhlak Bila Kita Urai Kebawahnya Lagi Nanti Akan Terjadilah Sesuatu Yang Apa Namanya Kalau Kita Urai Berakhlak Itu Salah Satunya Berorientasi Pada Pelayanan Nah Kita Lanjut Kaitan Dengan Core Tadi Kalau Saya Ulang Brandingnya Adalah Bangga Melani Bangsa Bangga Melani Bangsa Kembali Kepada OPD Masing-masing Sesuai Dengan OPD Pak Asef Keterkaitan Dengan Pendidikan Bangga Melani Bangsa Dalam Rangka Kecerdasan Meningkatkan Kecerdasan Anak Bangsa Terus Kalau Bicara Pak Yudi Kaitan Dengan Kelautan Bangga Melani Bangsa Agar Masyarakat Memakan Ikan Yang Sehat Membanyakan Itu Contohnya Melayan 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 Meningkatkan Pendapatan Bisa Meningkatkan Kehidupan Yang Lebih Layak Kedepannya Terus Kalau Bicara Ini Kalau Sudah Ngomongin Masalah Ini Sebetul Pak Rubang Ahlinya Kaitan Masalah Ahlak Ini Melayani Bangsa Jadi Ya Itu Bener Sudah Hebat Makanya Saya Percaya Sama Pak Rubang Dia Konsisten Konsisten Apa Yang Disampaikan Pak Rubang Ini Kaitan Dengan Berakhlak Ini Benar Bila Semua Berakhlak Saya Yakin Tidak Akan Menimbulkan Masalah Baru Dalam Perjalanan Kita Sebagai Aparatus Penegara Ternyata Apa Disampaikan Oleh Pak Pak Joko Widodo Presiden Kita Ini Berakhlak Ini Juga Ada Keterkaitan Dengan Pemahaman Pengertian Yang Kita Urai Adalah Berorientasi Kepada Pelayanan Nah Kalau Kita Bicara Berorientasi Pada Pelayanan Pak Yudi Sudah Bisa Memahami Pelayanan Di mana Pelayanan Terhadap Melayan Pelayan Apalagi Terhadap Masyarakat Pesisir Kepada Siapa Lagi Para Tukang Para Ahli Tua Perbaikan Mesin Dan Sebagainya Itu Umamanya Seperti Itulah Nah Dengan Demikian Kita Harus Fokus Bagaimana Menurutkan Pelayanan Yang Baik Dan Benar Silahkan Bapak Ibu Semua Juga Membaca Surat Edaran Atau Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Menpan RB Keterkaitan Bagaimana Kita Memberikan Pelayanan Baik Nah Bapak Iso Kalian Keterkaitan Keterkaitan Maaf Berorientasi Pada Pelayanan Ini Ber Ini Tadi yang Berakhlak Awalnya Dengan Berorientasi Pada Pelayanan Nah Tadi sudah Saya sampaikan Contoh Pak Yudi Pak Asep Dan teman-teman Yang lain Memahami Dan memenuhi Kebutuhan Masyarakat Ini Coba Pertimbangkan Fikirkan Ulang Didiskusikan Dalami Tentang Memahami Dan memenuhi Kebutuhan Masyarakat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Ini Adalah Ada Sebab Akibat Contoh Kaitan Masalah Perizinan Kebutuhan Masyarakat Masalah Perizinan Gimana Itu Mungkin Dalam Usaha Mungkin Terkaitan Dengan Fasilitas Yang lain Memahanya Pesantren Membutuhkan Kebutuhan Masyarakat Apa Kaitan Dengan Masalah Fasilitas Yang Dilingkuk Pesantren Atau Di Penelitian Penelitian Islam Nah Ini Yang kita Penuhi Tetapi Tidak Berarti Hanya Menuhi Saja Harus Berproses Tadi Rangkaiannya Jelas Sisi 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 Lain Sebagai Aparatur Negara Yang Dikatakan Bangga Ya Sebagai Pelayan Bangsa Ini Negara Ini Harus Ramah Bicaranya Harus Baik Penuh Dengan Senyum Ya Dan Juga Cekatan Bisa Memberikan Solusi Ya Dan Juga Dapat Diandalkan Kalau Seandainya Para Aparat Yang Di Lapangan Yang Megang Jabatan Keterkaitan Dengan Nomor Dua Ini Memang Ramah Cekatan Solutif Diandalkan Enggak Berakhlak Enggak Nah Ini Sangat Besar Pengaruh Nah Oleh Karena Itu Bahwa Kita Ada Kewajiban Selalu Melakukan Perbaikan Tidak Henti Perbaikan Tidak Henti Ini Tadi Sudah Muncul Yang Disampaikan Oleh Ibu Rehan Bahwa Coba Lihat 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 Ini Harus Selalu Diulang Selalu Diulang Takut Ada Kesalahan Yang Dimaksud Ibu Rehan Itu Bukan Mengunci Tidak Tetapi Bagaimana Perbaikan Tiada Henti Ini Untuk Perbaikan Dalam Arti Yang Lebih Positif Tidak Serta Merta Bahwa Ibu Rehan Contoh Tadi Membunuh Mencoret Menhilangkan Bukan Itu Contohnya Nah Itu Salah Satu Yang Dikatakan Berahlak Itu Diawali Dengan Berkologasi Pada Pelayanan Kita Singkat Singkat Saja Berahlak Akuntabel Akuntabel Ini Bapak Ibu Semua Pada Prinsipnya Sudah Melaksanakan Tugas Pertanyaannya Sudah Jujur Belum Sudah Bertanggung Jawab Belum Selamat Tidak Dalam Hitungan Disiplin Enggak Dengan Waktu Berintegrasi Enggak Sesuai Dengan Yang Dia Menatkan Pada RPJMD Sesuai Dengan Kewenangan Gubernur Sesuai Dengan Apa Yang Diarahkan Oleh Gubernur Dan Sebagian Ini Dalam Melaksanakan Tugas Dengan Jujur Ini Akuntabel Bertanggung Jawab Artinya Ini Usulan Saya Usulan Kita Usulan Masing-masing OPD Usulan Masing-masing PPTK Ini Harus Dapat Dipertanggungjawabkan Pertanggungjawabkan Ini Harus Sesuai Dengan Aturan Main Harus Sesuai Dengan SSH Dengan Format Sebagainya 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 Paham Bapak Ibu Semua Lebih Paham Karena Dengan 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 Perkembangan Teknologi Saat Ini Orang Sudah Lewat Waktu Aja Dalam Input Informasi Input Kaitan Dengan Anggaran Bisa Rame Marah Kenapa Kenapa Tadi Ibu Putih Sudah Muncul Ini Kan Semua Dibikin Manusia Kenapa Tidak Bila Kita Memberikan Peluang Sudah Mulai Memberikan Peluang Sudahlah Silahkan Aja Ini Akan Sudah Muncul Keterkaitan Dengan Akuntabel Ini Ini Bawa Contoh Maaf KPK Ini Melihat Dari Perencanaan Dalam Diawai Dengan Perencanaan Ini Jujur Enggak Bertanggung Jawab Ini Bapak Sekalian Oleh Karena Itu Hati-hati Bapak Ibu Semua Bahwa Termasuk Telepon Saja HP Saja Para Pejabat Esalon 3 Sudah Sudah Termonitor Hati-hati Bapak Ibu Oleh Karena Itu Perlu Kehati-hatian Dalam Berkomunikasi Lewat Telefon Atau Lewat WA Karena Ini Juga Akan Menjadi Masalah Nah Sisi Lain Akuntabel Kaitan Dengan Pemanfaatan Kekayaan Milik Negara Milik Daerah Agar Jangan Sampai Bahwa Milik Bapak Bara Milik Kekayaan Kita Ini Salah Memperatwa Memanfaatkannya Salah Salah Memanfaatkan Karena Kenapa Kemarin Di Banten Seluruh Kendaraan Dinas Dikasih Merk Aset Dinas Anu Dinas Anu Dinas Anu Kenapa Muncul Seperti itu Ini Keterkaitan Banyak Yang Salah Memanfaatkannya Terhadap Kekayaan Negara Atau Bilik Negara Ini Bilik Daerah Oleh Karena Itu Ini Dalam Rangka Pembinaan Kepada Seluruh Aparatus Negara Agar Orang Yang Megang Kekayaan Ini Harus Bertanggung Jawab Nah Penggunaannya Pun Harus Efektif Pernah Juga Ada Seluruh Edaran Ya Provinsi Ini Pergunakanlah Bahan Bakarnya Pertamak Gitu Banyak Pertamak Dek Nah Dan Sebagainya Itu Contoh Kenapa Satu Sisi Kita Bicara Mendukung Anggaran Sesuaikan Dengan Yang Ada Juga Penggunaannya Pun Harus Efesien Ini Bapak Sekalian Keterkaitan Dengan Masa Ini Juga Perlu Didalami Oleh Kita Bersama Perlu Disadari Bahwa Tidak Semudah Apa Yang Kita Bayangkan Dengan Kendaraan Operasional Pergunakanlah Kendaraan Operasional Itu Yang Bagus Oleh Karena Ada Kendaraan Jabatan Ada Kendaraan Pool Kalau Kendaraan Pool Kemungkinan Itu Dimanfaat Seumum Kalau Jabatan Itu Beda Tetapi Sekarang Muncul Yang Tidak Berhak Banyak Sekarang Di Banten Ini Provinsi Yang Tidak Berhak Memegang Kendaraan Contoh Ini Banyak Tidak Sesuai Dengan Kemenangan Ini Juga Bapak Ibu Semua Mohon Mendapat Perhatian Dan Keterkaitan Dengan Apa Jujur Ini Mohon Nanti Bapak Ibu Semua Saya Berikan Tugas Terkait Dengan Masalah Akuntabel Keseluruhan Ini Masalah Berakhlak Ini Nah Selanjutnya Berakhlak K Kompeten Bapak Ibu Semua Sekarang Sedang Mengikuti Di Klab Maksud Berita Daerah Menyelenggarakan Dekat Ini Adalah Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Ternyata Dari hasil Diskusi Tadi itu Banyak Teman-teman Kita Masih Bertanya Bertanya Dan Bertanya Kenapa Untuk Mencari Informasi Informasi Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Kita Sebagai PPTK Sebagai PPK Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Ini Salah Contoh Kecilnya Sisi Lain Juga Akan Ada Sesuatu Yang Memang Belum Pernah Kita Lakukan Karena Apa Karena Memang Setiap Saat Tadi Muncul Ganti Pimpinan Saja Pasti Berubah Kebijakan Dari Orde 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 Reformasi Berubah Akan Selalu Berubah Oleh Karena Itu Bapak Ibu Semua Untuk Meningkatkan Kompetensi Kita Yang Diimban Oleh Kita Ini Harus Selalu Memperhatikan Berbagai Hal Karena Kebijakan Kebijakan Sudah Barang Tentu Akan Selalu Berubah Contoh Kita Tenang-tenang Saja Tukin TPP Dan Sebagainya Ternyata Begitu Muncul Kebijakan Baru Mulai Rame Wah Kenapa Dan Kenapa Nah Inilah Yang Bapak Ibu Semua Perlu Mensikapi Bahwa Kita Ini Sebagai Aparatus Sipil Negara Yang Diamanati Jabatan Yang Sekarang Dipegang Ini Harus Selalu Melihat Forecasting Kemungkinan Kemungkinan Yang Selalu Berubah Sisi Selain Membantu Orang Lain Belajar Tadi Sudah Dibahas Sepintas Saling Kita Berdikusisi Dan Tidak Terasa Tidak Terasa Bahwa Ada Sesuatu Yang Kita Belajar Walaupun Tidak Ngomong Ada Yang Dengerin Oleh Karena Itu Membantu Orang Lain Dalam Hal Tentu Bagus Dan Juga Menasalah Tugas Dengan Kualitas Terbaik Dalam Membantu Orang Lain Kalau Kita Bicara Kata Parubal Manusia Itu Meninggal Hanya Tiga Yang Diterima Amalnya Ilmunya Kalau Anak Yang Soleh Nah Ini Jadi Ilmunya Kita Harus Kalau Ingin Masuk Surga Banyak Berbagi Ilmu Terus Juga Sekarang Parubal Banyak Membantu Beramal Terus Terusan Pak 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 Amal Membantu Beramal Ikhlas Ikhlas Karena Itu Dasar Berahlak Juga Itu Tetapi Masuk Dalam Yang terakhir Anak Yang Soalnya Buat Orang Tua Kita Tetapi Yang Repot Membantu Ilmu Enggak Beramal Tidak Nah Bagaimana Itu Nanti Pak PR Parubal Bila Dia Tidak Pernah Berbagi Ilmu Terus Tidak Pernah Beramal Terus Anaknya Soleh Memang Itu Nah Hanya Satu Yang Diterima Gak Tahu Saya Itu Saya Tidak Mereka Mendalami Masalah Agama Parubal Yang Banyak Bercita Gitu Karena Hanya Tiga Katanya Yang Diterima Betul Tiga Ya Betul Pak Ini Yang Perlu Kita Dalami Bila Tidak Pernah Membantu Orang Lain Beramal Tidak Berbagi Ilmu Ya Ini Seorang Apa Sipir Negara Harus Kepeten Di Sini Dan Selalu Belajar 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 Sampai Dengan Katanya Belajar Itu Sisi Lain Belajarlah Carilah Ilmu Sampai Dengan Negeri Cina Padahal Nabi Muhammad Belum Pernah Ke Cina Kira 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 Tapi Sisi Lain Ada Juga Mengatakan Sampai Dengan Kita Meninggal Pun Sebelum Meninggal Tetap Kita Suntari Ilmu Nah Ini Dalam Membangun Kompetensi Seorang Aparatur Aparatur Duh Era saya Nggak jelas Nih pak Jadi Melaksanakan tugas Kualitas yang terbaik Ini Akhirnya Ilmunya Bagus Ya Beramal Wah Ini Yang Dikatakan Yang Diterima Itu Diantaranya Kompeten Masuk Surgal Kira Kira Kalau Memang Dari Tiga Ini Yang Disampaikan Tadi Pak Rubah Ilmu Ama Dan Enak Yara Soleh Bapak Ibu Semua Enak Soleh Karena Kompeten Karena Diberikan Amanat Sebagai Pejabat Struktural Di Provinsi Dianggap Kompeten Kalau Tidak Kompeten Orang Ajalan Pengen Pegang Jabatan Ya Mungkin Nggak Bisa Walaupun Bisa Juga Dengan Cara Berbagai Hal Oleh Karena Itu Ilmu Diawalinya Kompeten Berkompeten Nggak Nih Nah Itu Bapak Ibu Semua Berahlak Ini Mohon Untuk Didalami Dengan Baik Selanjutnya Nah Ini Harmonis Tadi Menghargai Setiap Orang Apapun Latar Belakang Suka Menolong Orang Lain Itu Hampir Sama Menolong Membangun Lingkungan Kedua Yang Kondusif Bikin Kompak Kita Ini Harus Kompak Membangun Sejahtera Di Bidangnya Di Dinasnya Lingkungannya Di Rumahnya Di Kantornya Sejahtera Di Rumahnya Kurang Sejahtera Ini Juga Perlu Ada Keseimbangan Itu Namanya Tidak Harmonis Minimal Senyum Aja Ibadah Katanya Kata Parubal Senyum Aja Ibadah Karena Dengan Memberikan Senyuman Insyaallah Itu Ibadah Dengan Demikian Orang Yang Dihadapi Juga Yang Tadinya Wah Mukanya Kayak Begini Insyaallah Akan Luluh Nah Itu Bapak Sekalian Dalam Menghargai Setiap Orang Apapun Latar Belakangnya Ini Biasanya Muncul Bila Ada Orang Yang Meru Datang Orang Yang Baru Pindah Baru Kenal Belum Apa-apa Sudah Digurui Padahal Ternyata Yang Digurui Lebih Pintar Lebih Hebat Lebih Berpengalaman Nah Oleh Karena Tidak Ada Orang Yang Paling Hebat Pasti Di Antara Yang Hebat Ada Yang Lebih Hebat Lagi Yang Lebih 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 Ke Atas Jadi Perlu Menyadari Dalam Hal Keilmuan Pengetah Sebagainya Perlu Kehati-hatian Katanya Jangan Dulu Kita Bicara Tapi Kita Dengarkan Aja Dulu Insyaallah Semuanya Akan Selesai Itu Kita Lanjut Loyal Nah Ini Kalau Loyal Ini Emang Sudah Kewajiban Sejak Dulu Sebagai Pegawan Negeri Sikri Loyal Loyal Terhadap Undang-undang Loyal Terhadap Wajah Sila Tadi Ada Kebetulan Ada Siapa Yang Dari Kesbang Wasbang Ini Ini Salah Satu Kewajiban Yang Dikerjakan Itu Foksinya Pak Siapa Pak Rahmatullah Kalau gak salah Jadi Pak Rahman Pak Rahman Pak Rahman Kalau gak salah Pak Rahman Juga Pak Rahman Pak Rahman Pernah Di sana Belum Saya Di Laboratorium Pernah Pak Oh Gitu Oke Baik Ini Salah Satu Bukan Hanya Fatur Rahman Saja Kewajibannya Tapi Kita Semua Sebagai Aparatur Sipil Negara Agar Memegang Tegur Ideal Ini Tentang Masalah Pancasila Ini Jadi Pancasila Harga Mati Ini NKRI Harga Mati NKRI Undang Undang Bahwa Akan Dilaksanakan Pemilihan Presiden Gubernur Bupati Wali Kota Dan Termasuk Legislatif Di Tahun 2024 Sudah mulai Rame Nah Rame Ini Apakah Ini Memancing Ini Perlu Hati-hati Apakah Memancing Atau Memang Ada Kelompok Tentu Pengen Merubah Akan Mengganti Sesuatu Ini Juga Bapak Ibu Semua Sebagai Aparatur Sipil Negara Jangan Sampai Terjebak Dengan Apa Sesuatu Yang Terjadi Saat Ini Perlu Hati-hatian Selanjutnya Bapak Ibu Semua Ini Tadi Sudah Selentingan Sudah Mulai Muncul Menjaga Nama Baik Sesama ASN Pimpinan Instansi Dan Negara Menjaga Rahasia Jabatan Dan Negara Ini Sudah Mulai Muncul Diskusi Tadi Kita Ini Saling Maaf Ya Bukan Saling Menyalahkan Ketidak Puasan Saja Orang Yang Tidak Puas Pasti Ngomong Ibu Putih Tidak Puas Pasti Ngomong Tidak Puas Tapi Hati-hati Jangan Salah Ngomong Yang Masalah Ketidak Puasan Tadi Nah Ini Juga Perlu Hati-hati Bahwa Kita Ini Harus Satu Artinya Loyal Ini Pada Negara Yang Sah Yang Punya Dasar Kata Dengan Dasar Kita Adalah Apa Pajasira Dan Undang-Undang Dasar Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Kita Rubah Rubah Lagi Terkecil Ada Amenemen Amenemen Pun Tidak Harus Seluruhnya Ini Bagus Sekalian Dan Selanjutnya Adaptive Kemarin Sedikit Sepintas Bahwa Kita Ini Harus Cepat Melakukan Adaptasi Lingkungan Bagi Bapak Ibu Semua Yang Baru Promosi Bapak Ibu Yang Baru Mutasi Bagaimana Kita Menghadapi Perubahan Yang Ada Perubahan Tadinya Kita Enjoy Sekarang Kita Menghadapi Yang Tantangan Ibu Putih Ibu Iwi Dan Sebagainya Yang Memang Tidak Terpikirkan Masuk Wilayah Itu Sekarang Harus Cepat Menyesuaikan Diri Menghadapi Perubahan Ini Tidak Mudah Ini Memang Tidak Mudah Kalau Bicara Secara Umum Tetapi Kalau Kita Bicara Masalah Minisum Anggaran Menghadapi Perubahan Ini Sesuai Dengan Aturan Main Yang Diberikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Juga Keputusan Politik Harus Segera Melakukan Tadi Sudah Kita Bicarakan Masalah Tukin Masalah TPP Ini Bagaimana Menghadapi Perubahan Ini Kita Selalu Melakukan Langkah-langkah Yang Strategis Untuk Bisa Mendapatkan Sesuatu Makanya Kita Harus Setiap Saat Mencari Inovasi Harus Kreatif Halus Proaktif Dalam Menghadapi Berbagai Hal Tantangan Yang Saat Ini Terjadi Karena Kalau Kita Diam Saja Saya Gimana Yang Memerintahkan Saja Saya Gimana Pimpinan Saja Ini Juga Akan Menimbulkan Masalah Contoh Begitu Masuk Di Dalam Apa Tadi Yang Ibu Farhan Tadi Ibu Lakukan Saya Susah Amat Siapa Tadi Pelajar Raihan Pak Raihan 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 Nah Sisi Lain Dengan Aturan Yang Ada Tupoksi Kita Yang Ada Kewenangan Yang Ada Cari Inovasi Dan Mereka Mengambangkan Kreatifitas Di Lingkup Kita Tadi Pak Yudi Mengatakan Ini Bagaimana Mendorong Apa Namanya Masyarakat Pesisir Supaya Tidak Lagi Bicara Mereka Ya Gitu Gitu Saja Pada Saat Tidak Ada Musim Ikan Masyarakat Pesisir Ya Sudah Menjual Barang Bera Yang Ada Terjadilah Percerian Dalam Keluarga Ini Contoh Masyarakat Pesisir Nah Sekarang Pak Yudi Sudah Membuat Satu model Kegiatan Yang Bisa Menorong Ke Ara sana Ini Bicara Awalnya Kita Membikin Doking Terus Bikin Tambah Pak Ikan Membuat Masalah Polsure Ada Nah Ada Imbasnya Tidak Kepada Masyarakat Sekitar Masyarakat Pesisir Baik Masalah Pendidikan Inilah Perlu Ada Kolaborasi Membangun Jaring Dengan Berbagai Pihak Ya Jadikanlah Bapak Ibu Semua Sebagai Pemimpin Yang Kreatif Yang Proaktif Yang Kemenisya Sampaikan Apa Namanya Apa Keterkaitan Dengan Transformasional Nah Ini Bapak Ibu Semua Ini Yang Harus Kita Lakukan Memang Tidak Mudah Tidak Mudah Buka 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 Baik Ini adalah Menyesukkan diri Menghadapi perubahan Tidak Mudah Apalagi Fikiran Kita Masih Sudah Terkunci Tidak 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 Kenapa Ada Nah Ini Akan Berat Akan Menimbulkan Konflik Kalau Orang Tidak Bisa Melakukan Adaptasi Dalam Lingkungan Yang Ada Ini Akan Terjadi Konflik Konflik Ini Bukan Hanya Untuk Mereka Konflik Ini Juga Untuk Dirinya Sendiri Akan Terjadi Konflik Untuk Dirinya Sendiri Lebih Berat Lebih Bahaya Dibandingkan Konflik Dengan Orang Banyak Bisa Difasilitasi Damai Damai Bangun Komunikasi Yang Baik Tapi Kalau Untuk Dirinya Sendiri Ini Akan Terjadi Stress Mungkin Tidak Mau Makan Sakit Akhirnya Wah Banyak Mungkin Bapak 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 Semua Ada Sebagian Yang Bisa Merasakan Seperti Ini Kaget Kaget Apalagi Pimpinannya Galak Perintahnya A B C Udah Nggak Ada Kompromi Nah Ini Itulah Bapak Ibu Semua Kaitan Dengan Yang Keterkaitan Adaptif Sekarang Tadi Sudah Saya Bicarakan Sepintas Kaitan Kolaboratif Ini Contoh Tadi Yang Saya Ambil Contoh Kegiatan Pak Yudi Yang Dinas Kelautan Kalau Kita Kolaborasi Keterkaitan Dengan Masalah Kelautan Pak Yudi Berapa Dinas Dinas Mana Saja Yang Ada Keterkaitan Yang Bisa Berkontribusi Dengan Kegiatan Pak Yudi Banyak Pak Pertama Yang Di Lapangan Itu Perhubungan Perhubungan Kemudian Dengan UMKM Ya Ketuminan Kelompok Ya Kemudian Dengan Dinsos Bila mana Ada bencana BPPD Juga Kemudian Bapeda Untuk Perencanaannya Kemudian DPKAD Terkait Aset Ya Kemudian Untuk Pengendaliannya Teman-teman Dari Ekbang Intinya Hampir Semua Papar Wisata Kalau Terkait Dengan Wisata Pesisir Pasti Kita Berkaitan LH Terkait Lingkungan Hidupnya Pertanian Mungkin Kalau ada Urusan Dengan Minapadi Pak Ya Hampir Semua Pak Terkait Dengan DKP Berindikan Ya Pak Ya dengan Ada kontribusi Dengan Berindikan Juga Buat Masyarakat Pesisir Banyak Sekali Hanya Kegiatannya Cukup Satu Tetapi Imbasnya Banyak Bagaimana Kita Membangun Kolaborasi Hanya Bidang Kegiatan Ternyata Pada Saat Pak Yudi Memunculkan Seperti Ini Muncul Kegiatan Lebih Besar Akhirnya Yang Tadinya Tidak Pernah Terfikirkan Oleh Dinas Terpentu Apakah Ekraf Ekonomi Kreativitas Terus Juga Para wisata Terus Juga Ini Kan Bisa Terjadi Dengan Adanya Docking Disitu Banyak Perahu Yang Disitu Bisa Ada Nilai Jual Mengundang Para Wisatawan Mancing Atau Kalau Mau ke Pulau Tinjil Pulau Apalagi Yang Disana Pulau Bukan Pulau Luar Sebetulnya Ini Dibasih Dimanfaatkan Dari OPD Yang Lain Itu Bisa Ada Aria Kan Muncul Program Program Baru Kegiatan Baru Anggaran Yang Baru Di Masing Dinas Keterkaitan Hanya Dari Awalnya Dari Payudi Terus Apa Yang Terjadi Dinas Yang Lain Karena Tidak Tidak Dikutsertakan Dalam Rapat Pembahasan Masalah Ini Ujuk-ujuk Muncul Kegiatan Diperintahkan Apa Sini Karena Tidak Paham Diam Saja Nah Ini Tidak Membangun Hubungan Harmonis Dengan Yang Lain Nah Ramailah Karena Ketidak Oleh Karena Itulah Bangun Komunikasi Kepada Teman-teman Yang Ada Keterkaitan Oleh Karena Itu Saya Punya Keyakinan Dengan Kolaborasi Seperti Ini Pasti Akan Bisa Menghasilkan Nilai Tambah Nilai Tambah Disini Juga Sangat Besar Pengaruhnya Kepada Dinas Dinas Tadi Model Aircraft Tadi Keterakaitan Dengan Limbah Limbah Ikan Kalau Memang Ada Col Surage Kotoran Dalamnya Ikan Mau Diapain Kalau Kita Bicara Dinas Pertanian Itu Bisa Dimanfaatkan Dengan Pupuk Bisa Dibuat Pupuk Akan Tanaman Pupuk Tanaman Bukan Hanya Untuk Masalah Pupuk Buat Ikan Saja Ini Punya Nilai Tambah Pada Itu Sampah Bila Terjadi Seperti Itu Ada Kalau Sulit Tambahannya Kebayang Kegiatan Di sana Itu Lebih General Nilai Tambah Oleh Karena Itu Ini Bagaimana Menggerakkan Pemanfaatan Berbagai Sumber Daya Untuk Ketujuan Bersama Yang Tadi Contohkan Awalnya Bicara Doking Terus Juga Membangun Apa Nanti Dinas Perhubungan Membuat Alat Sandar Sisi Lain Juga Ada Dinas Kelautan Memanfaatkan Hasil Tangkap Polsturek Sisi Lain Juga Ada Yang Menampung Kotoran Ikan Sisi Lain Juga Desperlikan Coba Kita Manfaatkan Manfaatkan Terus Juga Nah Nilai-nilai Ekonomi Akan Terus Meningkat Terkaitan Dengan Masalah Nah Bagus Sekalian Itu Diantaranya Yang Harapan Saya Bisa Dikuasai Bisa Dikuasai Keterkaitan Dengan Minijuman Angkara Sekarang Kita Bayangkan Kita Ambil Contoh Satu Saja Tadi Maaf Bukan Saya Tukan Kepa Yudi Atau Mungkin Dengan Dengan Lain Sama Saga Polisata Ketahanan Pangan Kalau Kita Uraikan Poin To Poin Satu Kegiatan Saja Ini Saya Minta Kepada Bapak Semua Membuat Kegiatan Yang Berorientasi Kepada Berakhlak Berakhlak Saya Punya Keyakinan Bapak Akan Lebih Hebat Lagi Kedepan Bila Ini Di Implementasikan Keseharian Implementasikan Kesehatan Setiap Waktu Setiap Bulan Selama Bapak Memiliki Kejabatan Saat Ini Ada Sisi Lain Bapak Sekalian Keterkaitan Dengan Tadi Apa Tadi Sewaktu Waktu Kita Akan Berubah Kebijakan Nah Ini Kepaten Nah Mohon Mendapat Perhatian Bapak Ibu Sekalian Saat Ini Pimpinan Kita Ini Pak Gubernur Bulan Mei Maaf Itu Karena Aturan Nanti Muncul PJ Oleh Karena Itu Saya Sarankan Bapak Bila Bapak Tidak Mau Meningkatkan Kepatensi Ini Ini Akan Terjadi Sesuatu Oleh Karena Itu Mohon Dengan Sangat Ini Saya Ingin Sekali Bapak Ibu Semua Selalu Ingin Mau Mau Berkompeten Agar Di Wartak Itu Biasa Ngasih Setengah Aja Lo Makan Mau Tempe Jangan Tahu Sama Tempe Kaki Kambing Baguslah Hemat Hemat Sermat Dan Bersahaja Itu Namanya Kalau Kata Ibu Siapa Tadi Yang Bicara Hemat Sermat Dan Bersahaja Tempe Itu Bagus Sudah Mendunia Amerika Sudah Rame Di Belanda Di Ya kan Sekarang Sudah Keluar Katanya Tukin Tukin Ganti Kambing Nah Itu Bapak Ibu Sekalian Mohon dengan Sangat Memperhatikan Masalah Apa Namanya Berahlak Ini Coba Bapak Ibu Semua Mengambil Satu Kediatan Yang Sudah Berjalan Saja Atau Sudang Berjalan Boleh Diambil Dari Tornya Dikembangkan Berorientasi Kepada Berahlah Ya Nah Oleh karena Itu Tugas Ini ada Tugas Perorangan Yang harus Dilaksanakan Oleh Bapak Ibu Semua Nanti Kita jam Jam Setengah Dua Jam Satu Akan Hadir Duluan Alas Sumber Kita Keterkaitan Dengan Lintas Sektoral Ya Pembangunan Lintas Sektoral Yang Akan Muncul Keterkaitan Dengan Tetap Berhasil Pada Manajemen Penganggaran Jadi Dengan Nggak usah Berkecil hati Bagi mereka Yang promosi Masalah Parawisata Nanti Siang Jam Satu Juga akan Muncul Akan Hadir Di Tengah Kita Terus Juga Keterkaitan Dengan Masalah Potensi Yang ada Di Banten Baik Itu Masalah Pertanian Apakah Itu Masalah Perikanan Pertanian Secara umum Termasuk Perikanan Akan Dibicarakan Nanti Siang Ini General Sekali General Sekali Bukan General 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 Sekali Oleh Karena Itu Nanti Jam Satu Jam Tiga Belas Setelah Makan Siang Apalagi Sudah Ada Yang Mendahului Makan Siangnya Silahkan Agar Diikuti Dengan Seksama Nanti Kita Kolaborasikan Dengan Tugas-tugas Bapak Ibu Semoga Seharian Dan Juga Mungkin Ada Tantangan Baru Dalam Meng Akselerasikan Tupuk Si Bapak Dan Juga RPJ MD Yang Dimunculkan Bapak Gubernur Saat Ini Di Penghujung Ini Atau Juga Untuk Tahun Ini Kita Belum Tahu Siapa Nanti PGG Berulunya Kedepan Ini Harapannya Akan Dicas Dicas Pengaturan Bapak Ibu Semua Keterkaitan Dengan Membangun Jari Ini Keterkaitan Dengan Membangun Jari Tetapi Bapak Ibu Semua Juga Harus Transformasional Terkait Dengan Inovasi Inovasi Yang Akan Dimunculkan Selanjutnya Sebagai Alat Ukur Kita Adalah Anggaran Karena Akan Terlihat Alat Ukur Ini Dalam Anggaran Akan Kelihatan Kinerja Kita Yang Sebenarnya Enggak Kegiatan Kita Ini Tidak Mudah Memang Sekarang Beban Sebagai Pejabat Agil Satu Itu Tidak Hanya Merintahkan Kepada Bawahan Kita Saja Tetapi Memang Inilah Tantangan Kita Karena Bapak Sudah Setengah Pimpinan Second Land Second Land Kalau Second Land Second Land Second Land Ini Memang Memuasai Bidang Lepas Dulu Apalagi Kalau Bicara Lintas Sektoral Lebih Hebat Lagi Ya Nanti Makanya Saya Tidak Ingin Memburu-buru Apa Namanya Tugas Ini Sekarang Tanggal 14 Saya Sengaja Dikasih Tanggal 16 Dua Hari Dua Hari Saya Ingin Tahu Kemampuan Bapak Ibu Semua Dan Tetap Saya Akan Memberikan Satu Model Silahkan Saya Tidak Akan Menunjukkan Modelalah Sebetulnya Jadi Prinsip Bapak Ibu Melihat Dulu Ambil Contoh Satu Saja Dari Tor Dari Tor Saja Supaya Memudahkan Bapak Ibu Melaksanakan Dugas Ini Mudah Terus Juga Diurei Tor Yang Ada Kita Rubah Saja Keterkaitan Dengan Berakhlak Ini Berakhlak Ini Dengan Demikian Akan Kelihatan Sekali Tugas Bapak Ibu Semua Harapan Saya Ini Bu Rehan Kalau Memang Bikin Tor Ini Harus Berorientasi Kepada Berakhlak Sebetulnya Akan Terlihat Sebetulnya Akan Terlihat Jelas Sasaran Pokoknya Mana Yang Dimunculkan Sekarang Ini Maaf Bukan Sekarang Sepengetahuan Saya Tor Ini Gitu 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 Hanya Merubah Sedikit Saja Merubah Sedikit Waktu Tujuannya Terus Juga Dan Hal Yang Lain Coba Kalau Memang Apa Namanya Tor Ini Muncul Dimunculkan Sebagaimana Yang Diamantikan Presiden Suka Suka Ataupun Tidak Suka Ini Memang Sebagai Aparatur Negara Sesuai Dengan Perintahnya Men Pan RB Ini Harus Dilaksanakan Oleh Kita Semua Tidak Hanya Bicara Untuk Bagai Yang Baru Sebagai Aparatur Yang Sudah Pegang Jabatan Pun Tetap Harus Berakhlak Jadi Akronimnya Ya Tadi Tetapi Kita Kalau Dalam Berakhlak Tadi Insyaallah Bapak Selamat Sukses Selamat Oke Terukur Dan sebagainya Itu Sekalian Keterkaitan Dengan Tugas Hari Ini Dan Nanti Siang Kita Akan Ketemu Lagi Jam 13 Lampatnya 13.30 Mungkin Tergantung Nanti Master Kelas Yang Akan Mengumumkan Maaf Sudah Mulai Ini Suaranya Kalau Emosi Tinggi Saya Pengen Cepet Nah Demikian Bapak Sekalian Sekarang Sudah Masuk Pukul 12 Siang Sebentar Kita Melaksanakan Surat Duhur Ada yang Sudah Mulai Muncul Sebagian Terima Kasih Nanti Kita Ketemu Jam 13 Jam 13 Ketemu Lagi Sebelum Saya Tutup Apakah Ada yang Pertanya Keterakai Tugas Perorangan Silahkan Mulai Lagi Jam Berapa Jam 13 Tetapi Nanti Konfirmasinya Dari Master Kelas Silahkan Pak Bapak Ibu Semua Silahkan Hubungi Master Kelas Mulai Jam Berapa Saya Ikut Saja Ikut Saja Izin Bertanya Pak Pak Ada Format Khusus Atau Kelibas Tapi Berokasi Berahlah Itu Saja Makanya Saya Ambil Contoh Tor Saja Silahkan Tor Bapak Ambil Saja Contoh Tetapi Semua Diuraikan Kaitan Berahlah Ini Tidak Usah Tidak Usah Muncul Rupiahnya Boleh Kalaupun Muncul Rupiahnya Tidak Masalah Bukan Bikin Tor Ambil Contohnya Modal Tor Urayannya Seperti Itu Dan Nanti Kalaupun Akan Muncul Rupiahnya Besaran Anggarannya Ya Boleh Boleh Saja Ambil Contoh Kejiatan Silahkan Karena Bicara Akuntabel Kalau Bicara Akuntabel Harus Sudah Jelas Ya Harus Sudah Jelas Aturan Dasar Akuntabel Gimana Apakah Ada Masa Ada Waktu Rupiahnya Akan Muncul Bukti Buktinya Bagaimana Di Akuntabel Seperti Itu Harus Jelas Yang Dikatakan Akuntabel Sebagaimana Yang Tadi Saya Jelaskan Begitu Pak Yudi Silahkan Termasuk Yang Baru Masuk Pemprov Karena Saya Sebelum Jadi Kejaksaan Tinggi Banten Pak Ini Dipercayakan Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Yang Pokoknya Di mana Pak Saya Sekarang Pokoknya Di Bantuan Hukum Pak Bantuan Hukum Pak Saya Coba Biasanya Kita Orang Praktisi Sekarang Coba Menggunakan Manajemen Penganggara Saya Coba Berorientasi Kepada Berakhlak Begitu Jadi Masalah Berakhlak Ini Sudah Disosial Selesikan Presiden Dan Sudah Disampaikan Juga Kemen Pak Di Kejaksaan Sudah Melaksukannya Seperti itu Jadi Hanya Kita Mengambil Contoh Contoh Satu Kegiatan Saja Satu Kegiatan Saja Pak Adik Siap Silahkan Yang Lain Cukup Cukup Pak Kalau Cukup Cukup Baik Kita Cukup Dan Kita Ketemu Lagi Jam 15 Jam 13 Tadi Informasi Dari Master Klas Kepada Saya Baik Terima kasih Mohon Maaf Kalau Ada Kata Yang Kurang Berkenan Tidak Ada Yang Sempurna Saya Ini Hanya Saya Pengantar Saja Berbagai Pengalaman Tugas Tugas Saya Terima Kasih Saya Tutup dulu Hari ini Nanti Ketemu Jam 13 Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Selamat Shalat Ini Dohor ya Shalat Dohor dulu Siap Siap Ijin milik ya Teman-teman Terima kasih 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 Terima kasih